Namaste Meredos, welcome to Thai Ups, belajar di India Channel. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya ya, buat info-info menarik tentang India. Buat kalian yang pernah atau sering menonton Mahabharata, tentu kan tidak asing dengan ladu. Yap, betul sekali. Ladu adalah makanan yang paling disukai oleh bima. Buat Meredos yang belum kenal dengan bima, bima adalah salah satu dari lima pandawa yang sangat populer dalam kisah Mahabharata. Sementara, lima pandawa adalah lima putra pandu yang terdiri dari Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Wah, sebenarnya kisah Mahabharata itu fakta atau mitos ya, Meredos? Yuk, temukan jawabannya di video Thai Ups yang satu ini ya. Kembali lagi ke ladu. Ada banyak jenis ladu dan cara masaknya pun berbeda-beda lho, Meredos. Ladu berbentuk bulat, rasanya manis, dan biasanya disajikan pada acara pernikahan, festival, atau acara keagamaan. Nah, hari ini, Sita mau ngajak teman-teman untuk membuat kokonat ladu, yang dulunya dijadikan bekal untuk para perantau dan petarung, sebagai harapan akan keberuntungan. Kita langsung lihat bahan-bahannya ya. Bahan-bahannya yang pertama ada kelapa parut atau kelapa parut kering, yang kedua susu kental manis. Wah, bahannya sangat mudah dicarikan, Meredos. Yuk, kita lanjut ke cara membuatnya. Pertama-tama, kita masukkan 2 cup atau 250 gram kelapa parut atau kelapa parut kering ke dalam panci anti lengket. Kemudian dengan api kecil, kita masak sebentar kelapa parut tersebut. Setelah itu, masukkan 3 perempat cup susu kental manis. Dan campur kedua bahan hingga merata selama 5 menit tanpa berhenti, supaya tidak berubah warna. Campur hingga tekstur adonannya terlihat sudah bisa dibentuk seperti ini ya, Meredos. Selanjutnya, matikan api, angkat adonan dan pindahkan ke mangkuk. Setelah itu, diamkan adonan supaya tidak panas ketika akan dibentuk. Jika kalian punya gi, kalian bisa mengoleskan gi ke tangan kalian sebelum membentuk ladu. Namun, jika kalian tidak punya gi, kalian juga bisa langsung membentuk ladu seperti ini. Setelah ladu selesai dibentuk, kita gulingkan atau lapisi ladu dengan kelapa parut. Terima kasih telah menonton! Terakhir, taruh ladu di piring dan ladu siap disantap. Bagaimana? Mudah sekali kan, Meredos? Rasa ladu yang manis dan aroma kelapa yang harum membuat sajian sederhana ini sangat istimewa. Kalau kalian membuat ladu, boleh banget post hasilnya ke Instagram dan tag sosial media tieups e-incredible India Edufer ya. Ikuti terus channel tieups belajar di India untuk fakta menarik lainnya tentang India. Sekian video hari ini. Khabi alfidana kena, pirmi lenge! Khabi alfidana kenarank real-k히. Kabi alfidana kena luar-k ей nangat. Terima kasih telah menonton